Intro Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, bakal merampingkan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulbar karena dianggap terlalu gemuk, sedangkan fisikal pun terbatas. Pihaknya masih mendalami dan melakukan kajian OPD mana saja yang harus dirampingkan. Namun hal tersebut tentunya melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat. Perampingan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal dilakukan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat menganggap bahwa OPD di Pemprov Sulbar saat ini terlalu gemuk sehingga membuat serapan anggaran juga banyak. Diketahui bahwa jumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini sebanyak 36 OPD, dapat dipastikan bahwa pengurangan OPD ini akan dilakukan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, mengatakan perampingan ini merupakan hasil dari komunikasinya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat bahwasannya ada beberapa OPD dianggap cukup gemuk sedangkan fisikal juga terbatas. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan adalah resizing atau perampingan. Saat ini, Akmal Malik mengaku masih dalam proses kajian OPD mana saja yang harus dirampingkan. Akmal Malik belum dapat membeberkan OPD apa saja yang akan dirampingkan, namun yang pasti adalah jumlah OPD di Pemprov Sulbar tidak akan sebanyak 36 lagi. Ia mengungkapkan indikator penilaiannya adalah ketepatan realisasi anggaran, profesional ASN, inovasi, serta kinerja dari masing-masing OPD. Itu sebetulnya berasal dari komunikasi kita dengan teman-teman DPRD, bahwasannya ada beberapa OPD kita yang kita anggap cukup gemuk ya, sementara fiskal kita juga terbatas. Jadi, salah satu langkahnya adalah melakukan, sampai kita akan melakukan resizing. Tentunya ini sudah kita pelajari. Kita pelajari, insya Allah, tentu ini disepakati bersama dengan DPRD, karena harus merupakan perda, berdatangan usaha TK. Nah, kami akan segera bertemu dengan DPRD. Ada gambaran proses antaranya, ada apa saja yang kemudian akan menjadi... Kita belum mau sebutkan, karena itu masih dalam proses kajian kita masing-masing ya. Kita belum mau sebut. Yang pasti jumlahnya mungkin tidak 36 lagi. Kalau kita lihat contoh saya katakan di media itu, kayak Gurentalo, dengan kapasitas fiskalnya 2T juga bersama dengan kita, ini cuma punya 29 OPD. Kita mungkin di atas itu dikit lah. Ini informasinya ada 10 OPD yang akan di... Kita belum katakan 10 atau berapa, tetapi berdasarkan hasil kajian yang kita lakukan sekarang. Pastinya adalah ketempatan... Maksudnya, apa? Ketempatan realisasi anggarannya, profesional ASN-nya, kemudian juga inovasinya, dan juga kinerjanya. Jadi ada beberapa indikator yang kita dorong untuk melihat bagaimana OPD itu. Samping juga perhumpunannya. Terima kasih.